Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Zulia Rakyat semoga video ini bermanfaat kita akan membahas kali ini Rakyat Power Max sudah ketahuan ya Power Max bisa ditarik 33 LPS ini yang tipe ini tipe Furious ini 50 ya ini 50 nih tuh 50 nano warnanya hitam Power Max ada seperti biasa penghargaan power Max Furious 50 4U black matte seperti biasa ada benderanya bendera negara desain dari Korea terus kita lihat tensen bisa sampai 33 LPS medium fleksibel balance nya 290 plus minus 3 mm weight 84 plus minus nya 2 gram ya plus minus 2 gram desain Korea ultra height modulus graphic height 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 tension frame low-tech piece ultra-heak modulus graphic nano carbon waduh teknologinya udah banyak ini udah mantep lah pokoknya modelnya kayak yonek ya sistemnya kayak yonek model ininya kepeng-kepengnya mungkin ini mencuri apa mencuri salah mengambil teknologi yang luar biasa ini ada pantalan senar 2 ya kanan kiri 2 mata itiknya seperti biasa mata itik biasa nano tubeless atasnya power max ya tulisannya power max pintik-pintik warnanya garang ini furius 50 nano udah mantap ininya lumayan lebar ya gede ini frame-nya lebar samping kekuatannya luar biasa ini ini bulet ya seperti biasa frame-nya enggak tapi buletnya bulet agak pipih buletnya agak pipih ini rekomendasi banget buat para pemula dikrok direkomendasikan power max racket power max dengan harga yang sangat terjangkau berapa sih harga racketnya racket kosongannya itu harganya sekitar 200an 210 dan ke atas 230an mungkin ada yang ngejual di bawah 200 juga mungkin ada 190 mungkin ya sekitar-segitu sekitar 200an racket kosongan batangan ya belum sama senar ya ini enggak dapet apa-apa udah gitu tinggal kita mau pakai senar apa tapi ini racket ori bukan racket-racket KW yang ini racket ori ya harga sekitar segitu jadi rekomendasi banget buat para pemula buat para pemain pro juga rekomendasi bisa ditariknya sampai 33 lbs mantep banget kalau menurut saya tergantung kita mau nyenang senar pakai senar apa jadi tinggal ditambahin dari mulai harga 200 contoh 200 atau 210 kita mau pakai senar apa tinggal ditambahin senar yang 100 100 senar yonek yang bagus 140 atau berapa tinggal kita tambahin selera kita kebiasaan kita budget kita biar nyaman dipakainya yang penting saran jangan pakai senar KW karena kadang mentul-mentul tidak jelas ya kayak gitu mungkin terus tip ya sedikit tips dari saya kalau nyenar utamain sama tukang racket atau toko racket tempat senar yang bisa dipercaya menurut Anda yang jujur orangnya karena ya namanya orang kan kalau kita harus yang maksimal karena buat diri kita masalahnya banyak racket senar kita nyenar kok rasanya gak enak kadang kata temen kayak gitu ada yang berpikiran kadang ada yang apa mungkin ya kita beli racket senarnya padahal kita nyenar racket yang senar yang bagus apa mungkin dikasih senar yang KW gitu contoh BG66 Ultimax harganya kan lumayan terus kok gak enak dipakainya ada yang bilang kayak gitu temen saya mungkin pikiran orang kan apa ya ini racket ori atau gimana atau gimana atau KW ya dipasang kalau 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 pasang senar ori atau senar KW itu gak begitu kelihatan di mata susah hampir susah bahkan susah banget menurut saya membedakannya cuman kalau orang yang berpengalaman mungkin bisa tapi kalau yang biasa merasakan pakai senar ini pakai senar yang ori yang kayak gini kok kayak gitu biasanya dia merasakan rasanya itu temen saya merasakan kayak gitu jadi ini mungkin sharing tips itu sebuah pengalaman dari temen saya itu mungkin harus kita contoh supaya kita tidak kecewa senar yang kita pakai gitu jadi harus kita yang bisa dipercaya senarnya dimana terus yang tukang senarnya harus profesional juga karena nyenar juga kadang bisa senarnya luka bisa cepat putus karena tarikan dari yang besi buat narik dari senar itu pengaruh juga kayak gitu mungkin cukup ya video kali ini kita lihat ini pakai senar BG6 Yonek Ori kita lihat suara senarnya ini kurang lebih tarikan 2928 kayak gitu udah sangat cukup lebih dari cukup ini udah renyah banget ini suaranya udah mantep duntur ya tuh enak ini rekomendasi pokoknya enak rasanya enteng ini rasanya enteng dipegangnya enteng apa karena pegangannya enak atau gimana gak tau kalau menurut saya sih enak pegangannya kecil enak enak enteng enak ini rekomendasi ya buat rakyat rakyat yang terjangkau yang murah meriah enak ini ya mungkin cukup sekian video dari saya bila tawing wala hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semoga bermanfaat video ini sampai jumpa di video selanjutnya makasih